Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ujaran puji syukur kita panjatkan Gadara ta'ala subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Berjumpa kembali di channel Donditan dan juga Gerahamualaf Jakarta Pada malam hari ini Seperti biasa Kita akan ngobrol santai Tetapi mudah-mudahan Dan obrolan kita nanti bisa menguatkan Iman dan akidah kita ya Amin ya Rabbul Alamin Baik Nah pada malam hari ini Saya kedatangan seorang tamu istimewa Yaitu Panggilannya Didot ya Didot ya bener ya Saya sering kesalah jadi Dodit Alhamdulillah Malam ini Kita nanti akan ngobrol dengan Mas Didot Ini adalah seorang Mantan mu'alaf ya Saya sebutnya mantan mu'alaf aja dah Karena udah lama Mu'alafnya lebih lama dari saya nih Nah Namun sebelum kita ngobrol Seperti biasa Saya ingin mengajak para pemirsa Yang ingin menyalurkan donasi Sakatudokuin paknya Dan juga wakaf ya Untuk tanah yang sedang kami Bebaskan di Wonosalam Jombang, Jawa Timur Seluas 6 hektare Dengan harga 250 ribu rupiah per meter persegi Silahkan kirimkan ke BSI Nomor rekening 311-88-9988 Atas nama YPM atau HID Jakarta Dan bukti transfer Silahkan konfirmasi Ke nomor handphone 0812-3280-2080 Baik Tanpa Memperpanjang waktu lagi Saya akan langsung Sapa Mas Didot ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini bener panggilan ini Didot Nama panggilan pak Oh nama panggilan Nama aslinya Nama asli Hadi Halim Hadi Emanuel Halim Emanuel Emanuel Oh Emanuelnya masih ya Iya masih Emanuelnya ini bukan nama baptis Nama baptis Oh nama baptis Tapi di akte lahir gak ada Di akte lahir juga itu Oh ada Makanya males Terubah-rubahnya Kayak Artinya juga bagus Jadi Hadi Emanuel Halim Halim berarti Punya Selim Oh ini Selim Kalau ini setan Ya Alhamdulillah Malam hari ini Saya kedatangan Didot aja saya panggil ya Didot ya Didot dulu Waktu bersyadat Umur berapa? Tahun 97 ya 19 tahun 19 tahun? 97 Oh berarti kelahiran 78 ya? Iya Oh masih muda ya Sebentar sebentar Ini ada telepon lagi Glen Glen Tolong Glen Ini apa namanya? Tolong Sorry Sorry Nah Mas Didot dulunya Sebelum bersyadat Beragama Katolik Katolik Katoliknya Ini Taat Ya Apa ya Sempat jadi putra atar Enggak? Enggak 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 Apa namanya Gerejanya dulu apa? Waktu di Jakarta Selatan Di Stefanus Stefanus Kalau dulu Saya kan di Jakarta Pusat Dulu di katedral Jadi di Baptis Di Oh Eh Katedral Katedral dulu Kanisius bukan? Santa Maria Oh Santa Maria Eh Santa Maria Bukan buat cewek semua ya? Enggak Itu Ursula Oh iya Ursula Saya sama Deddy Corbusier Itu satu ini Satu SMP Sama Deddy Corbusier Oh gitu Temannya SMP SDSMP Oh SDSMP Sama Deddy Corbusier Berarti Badu gak tuh Deddy Corbusier Eh ya Men tukang sulap Dari dulu Oh dari kecil Men tukang sulap Kan bisa iniin cewek-cewek kan Oh Bisa memukai cewek-cewek Ini dia yang ngomong ya Bukan Kalau yang diomongin Denger Gak apa-apa Deddy kalau denger Gak apa-apa Gak apa-apa ya Masya Allah Nah Berarti Senang juga dong Waktu denger Deddy Corbusier Sehatat ya Iya Alhamdulillah Alhamdulillah Sebut telepon dia Enggak Teleponnya Udah gak aktif ya Udah ganti Jadi Waktu nikah juga Yang pertama dulu Kalina kan temen saya juga Oh gitu Jadi temen saya Dulu ketemu Saya ingat tuh Di Plaza Senayan Si Kalina Mau ngapain Ada yang mau ketemu Ternyata Mau ketemu temen Si Deddy juga Itu emang dari SDSMP Udah botak begitu Nggak 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 Oh gitu Tapi Makin Kesini ya Oke Sekarang kita bukan Ngomongin Deddy Yang ini Didot Dondi Mirip-mirip Semuanya Nah Terus Waktu dulu Sadat Berarti Masih muda Umur 19 tahun Iya Gimana Ceritanya tuh Kok bisa Kok Ninggalin yang lama Gitu Boleh Dari Dari Prosesnya Gimana Gitu Iya Sebenernya sih Kalau dari Dari kecil Saya Apa Namanya Nggak pernah Meyakini Yesus itu Tuhan Jadi kalau Biasanya Kalau sama Oma saya Disuruh berdoa Gitu Saya biasanya Nggak mau tuh Bilang Tuhan Yesus Gitu Saya selalu bilang Bapak Jadi Nggak tahu Nggak serak aja Di hati saya Gitu Terus kalau Misalnya mereka Berdoa Depan Gua Maria Saya nggak pernah tuh Berdoa Jadi saya selalu Bapak aja Gitu Kemudian Juga waktu Kecil Waktu kelas 4 SD Saya pernah Waktu sekolah minggu Saya tanya sama Guru sekolah minggu Saya Kenapa Tuhan ada tiga Jawabannya Kamu harus beriman aja Tapi itu tidak memuaskan Sebenarnya Anak 4 SD Udah nanya gitu Jadi Kayaknya Tauhid itu udah ada Cuman Waktu itu Ketika mau Kenapa saya Sulit milih Islam Sebenarnya Saya meyakini Agama-agama Samawi itu Sebenarnya Ada satu benang merah Kan Tokoh-tokohnya sama Jadi sebenarnya Satu Inilah Satu benang merah Jadi ada satu sejarah Yang sama Cuman ini Saya yakin Islam itu Bagus dan baik Cuman Ya pada saat itu kan Banyak pemikiran Ini ke gereja dulu Seminggu sekali juga Karena suka bolos Apakah Seminggu Apakah tiap sehari Lima kali nanti bisa Ini gitu loh Bisa Nah itu juga Pemikiran ini Tapi kemudian ada Suatu peristiwa Waktu itu Yang mendorong saya Apa namanya Akhirnya memutuskan Ya Untuk Untuk maju lah Gitu Untuk mengambil Tapi Kalau Kalau Maksud saya gini Kalau Usia 19 tahun Udah gak Percaya Tuhan Terus Akhirnya menerima Islam Berapa lama Sebelum 19 tahun itu Dari kecil itu Dari Enggak Tapi kan dulu kan Gak terlalu memikirkan Itu lah Tapi gini Sorry Maksud saya gini Umur 19 tahun Gak percaya Yesus Tuhan Padahal Besar di lingkungan Katolik Berarti dulu jarang dengerin Kotbah kali Enggak juga Pelajaran agama Waktu kuliah Juga masih Dapet A Kuliah di Di Untar Untar Oke Berarti Pada waktu itu Menggunakan Akal dan pikirannya Gitu ya Kurang lebihnya lah ya Sampai tidak Mempercaya bahwa Yesus itu Tuhan Ya kan waktu Yesus di kayu salib Berdoa Eloi- Eloi Masa baktani Artinya Tuhan-Tuhan Kenapa engkau tinggalkan Aku lah Dia berdoa sama Tuhan Berarti dia bukan Tuhan Itu kan Logika saya begitu Simple Iya logika saya simple Kalau dia berdoa Berarti dia bukan Tuhan Kalau dia berdoa pada Tuhan kan Kemudian juga setelah Saya belajar Islam lagi Ternyata Yesus itu juga berdoa Sujud juga di Taman Getseman Ada di Berdoa juga Berarti Ya dia berdoa pada sesuatu Yang lebih berkuasa Ya Yang punya otoritas tinggi gitu ya Ya dan Di Yohannes 2017 Juga dia bilang sama Maria Magdalena ya Jangan kau sentuh aku Karena aku belum di Karena aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu Tuhanku dan Tuhanmu Iya Berarti Maria Magdalena sama Yesus punya Tuhan yang sama Punya Bapak yang sama dong ya Sepuluh perintah Allah apa itu Yang nomor satu Jangan ada Iya kan Jangan ada Tuhan yang ingin ya kan Iya Berarti pada waktu itu Pada waktu jadi mahasiswa Sudah sampai ke situ gitu ya Pikirannya ya Puan dong Mengambil keputusan itu biasanya Ya perlu keberanian Iya Tapi orang tua Tidak ada masalah waktu itu Alhamdulillah Kalau orang tua saya Ibu saya Islam ya Oh ibu Islam Iya Nah Waktu Kan pisah dari saya kecil ya Dari umur satu tahun Nah saya ikut Bapak saya Bapak saya ini yang Katolik Katolik ya Oke Kemudian Ya saya ngomong sama Bapak saya Terserah kamu Karena yang penting kamu Kalau memeluk suatu agama Jalanin dengan benar Tapi saya yakin dia sedih Dengan Dengan apa Yang ini ya Pasti Pasti sedih lah namanya orang tua Cuman dia membiarkan Papanya masih ada Tahun kemarin meninggal ya Tahun kemarin meninggal Tapi meninggalnya Belum memeluk Islam ya Sayangnya Oh iya iya Kalau mama Masih ada Alhamdulillah masih Masih ya Tadi baru ketemu juga Oh hari ini tadi baru ketemu Wais Mantap Salam buat mamanya ya Masya Allah Nah Pas lagi Setelah bersyahadat itu Berarti Didot sudah Tahu bahwa konsep ini Ada sesuatu yang Tidak pas gitu ya Berarti ya Dengan keyakinannya Terus bisa jatuh ke Islam Apanya nih Ya itu tadi Kok gak ke yang lain-lain gitu kok Karena Tiga agama Samawi itu kan Tokonya sama Oke Ada Abrahamnya ya Terus Malekatnya Jibril sama Nah saya Waktu itu konsep pikir saya gini Seperti Apa namanya Software Microsoft misalnya Oke Yang paling terakhir Sekarang The last updated gitu ya Yang paling update terakhir Kita bisa gak pake yang dulu Bisa Tapi kan udah gak update Jadi saya Agama paling buncit lahir Apa sih Islam kan Oke Nah gitu loh Jadi logika saya Yang paling akhir itu Biasanya paling lengkap Ya handphonenya Paling terakhir Paling lengkap Paling canggih Ya kan Paling sempurna lah Oke Yang sudah disempurnakan Tapi kan gini Saya yakin setelah kita Masuk ke dalam Islam Kemudian kita Belajar akidahnya Kita akan Kalau kita ngeliat mundur ke belakang Kan kita Harusnya kita tahu nih Bahwa sebenarnya Dari awal itu agama Cuman Islam sebenarnya Yang pertama kali diturunkan Gitu ya Dengan syariat Nabi-Nabi yang berbeda-beda lah Dari mulai Nabi Adam Sampai Nabi Isa Tapi kan di tengah perjalanan Yang timbul Yudaisme Kemudian Di tengah-tengah juga ada Timbul Kristen Begitu kan yang dipahamin kan Dulu saya mikirnya Abraham itu Adalah Orang Yahudi Dulu Tapi ternyata Beliau itu lahir sebelum Yahudi Sebelum itu Jadi Dan Di Allah juga bilang Di Al-Quran banyak sekali ya Dibilang Sebenarnya Allah itu Cuman nurunin satu aja Tapi manusia yang bikin-bikin banyak Jadi Manusia yang bikin-bikin sendiri Agama Allah cuma turunin satu agama Dari dulu Ya Ya lah ilhai lo loh Intinya Cuman syariatnya berbeda-beda Karena semua pesannya kan sama Sama Cuman syariatnya beda-beda Karena sesuai kebutuhannya lah Ya ya Tapi kayak Kalau kita bisa lihat Masih ada benang merahnya ya Seperti Nggak makan babi Dari Yahudi Itu nggak boleh makan babi Ada di kitab tuji mereka kok Di Di Alkitab juga ada Kemudian Menutup aura Hijab juga ada Semuanya ada Jadi Benang merah itu sama Sebenarnya Bukan suatu agama yang berbeda Ya Sunat Di sunat juga ya Sama juga Iya makanya Berarti kan banyak nabi Satu pesan Iya Betul ya Many prophets One message gitu ya Ada channel tuh namanya itu tuh Keren tuh Keren tuh Iya ya Jadi Alhamdulillah Setelah kita Mengenal Islam Kemudian kita menjalankan Islam Kita tahu Ternyata sebenarnya Agama itu Cuman satu Dari mulai nabi yang pertama Sampai nabi salai salam Sebelum diturunkannya Quran Pesannya semua sama Makanya dibilangnya Revert lebih cocok Dari panjang-panjang Betul Karena kan setiap bayi yang lahir Fitrah Fitrahnya muslim Dia menjadi Yahudi Nasrani Majusi Itu kan Karena orang tua Alhamdulillah Keren banget ya Masudat ini ya Terus Jadi udah lama ya 97 Sampai sekarang Udah berapa tahun Tiga 25 25 tahun Waduh Udah jadi Ustadz dong Enggak pengen Berat jadi Ustadz Ya kita cukup Menyampai ya Yang penting Kafah aja gitu Yang penting kita Buat diri kita Kemudian kita sampaikan Yang kita bisa Kalau saya sih gitu aja Tapi kalau jadi Ustadz Berat tanggung jawabnya Oh iya Enggak tapi maksud saya gini Pada waktu Didot memilih Islam Oke lah Tadi alasannya Ini karena paling akhir Makanya paling up to date Paling mutakhir Pasti yang paling bener Gitu kan ya Tadi ya Tapi maksud saya Dari Kan kalau kita melihat Sebuah agama kan Gak cuma melihat Dari syariatnya aja Kita juga harus melihat Dari kitab sucinya Gitu kan Apa kira-kira Yang selain daripada Yang Paling up to date Paling mutakhir Itu pasti paling bener Selain daripada itu Ada gak Yang menjadikan Masudat itu Yakin bahwa Islam Itu yang paling bener Itu kan Yang bener Itu kan awal doang Kalau Kesininya Semakin saya pelajarin Ya utama yakin Karena banyak sekali Contoh misalnya Apa Di Ya buktinya Bahwa bener itu Ya Al-Quran ya Contoh salah satunya Yang kita udah pasti banget Al-Quran itu bisa dihafal oleh Jutaan orang Bahkan anak kecil Yang umur 5 tahun Bahkan ada yang buta Itu bisa hafal Itu kalau bukan kitab suci Gak mungkin Bisa hafal Sedangkan di Jangankan kitab suci lain Mengarang buku aja Mungkin juga belum tentu Hafal bukunya sendiri Dari ujung ke ujung Gitu kan Ini Anak kecil 5 tahun Bisa hafal gitu Kalau bukan firman Allah Itu gimana gitu Itu adalah salah satu Mujizat gitu ya Katanya sekarang 10 juta Sampai 15 juta Orang mungkin ya Hafiz ya Saat ini Tapi kalau dari dulu Berapa Ya pada zaman nabi Juga udah pada hafal ya Dari hafiz ya Karena turunnya kan Memang secara Ini kan Lisan kan Bukan Tradisinya adalah Lisan sebenarnya Terus udah gitu juga Quran juga Istilahnya Tidak ada kontradiksi Ya Itu ya Ya itu kalau Semakin kita pelajari ya Ya Terus kemudian juga Di dalam Quran Juga ternyata Sejalan dengan Science gitu ya 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 itu Bagaimana mungkin 1400 tahun yang lalu Ada manusia bisa Bilang yang science itu Baru ketemu 100 tahun 200 tahun terakhir ini Gimana caranya gitu Ya Nggak Nggak masuk akal gitu Kalau orang cuma nebak-nebak Cuma sedikit Kok bisa pas banget semuanya Ya Ada beberapa hal yang menarik Kalau Quran yang saya Ini Kita Kalau suka baca Al-Kafi ya Kalau hari Jumat ya Iya Karena ayat tuh Apa Ditidurkan selama 300 dan 900 tahun Ada ya Iya Iya Kisah mengenai Mudah itu ya Pak Donny tahu itu artinya Apa Arti apanya Maksudnya apa tuh 300 dan 9 Oh Angkanya Kenapa 300 dan 9 Nggak tahu saya Gimana tuh Oh belum tahu Jadi saya pernah dikasih tahu Maksud saya Nah itu 300 itu Coba saya cari ayatnya 20 Al-Kafi 20 Ya 25 ya Al-Kafi 25 ya Dan mereka tinggal dalam gue Selama 300 tahun Dan ditambah 9 Kenapa ini 309 Ini menarik ya Buat saya Karena 300 ini Maksudnya Satu adalah Tahun Hijriya Satu tahun Masehi Nah kalau Kita bisa hitung Buka kalkulator ya Pak Sebentar Silahkan buka kalkulator Jadi 309 Ya Tahun Masa ini ada berapa Harinya Satu tahun 365 Kalau Hijriya 354 Apa tahu Ya tahu lah Karena yang satu ada 29 Yang satu ada 30 Jadi 29 dan 30 Kali 6 Hanya 6 Hasilnya pasti 354 Nah selisihnya berapa tuh Antara 365 11 11 11 kali 300 Berapa 11 kali 300 11 kali 300 Berarti 3300 3300 3300 Sekarang 3300 ini Dibagi Mau dibagi berapa nih Mau dibagi Jadi ya Apa Dua-duanya akan 9 Hasilnya Dibagi 354 3300 Dibagi 365 Berapa hasilnya 354 Ketemunya 9,3 Nah sekarang 3300 Dibagi 365 9,04 Semuanya 9 Bagaimana mungkin Kita aja pakai kalkulator Susah ketemu angka itu Bagaimana 1400 tahun lalu Manusia di Padang Burun Tidak pakai alat hitung Bisa ketemu angka itu Pas 309 309 tahun Berarti Ini salah satu Mujisat yang Dari Allah gitu loh Tidak mungkin Ini buatan manusia Karena kita aja Karena kita aja ngitung Sekarang susah Terus satu lagi Yang lumayan ini Ada disebutkan Perumpamaan Isa Seperti Adam Oh ya 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 Berapa kali Isa disebut Di kurang 25 Kalau gak salah Itu Al-Imbang 359 Kalau gak salah ya Itu pernah saya bahas Sama Ustazah Ibu Etika tuh Jadi Dari surat ini Sampai surat ini Nanti ketemunya di tengah Pas angka 7 Ada tabelnya Itu Pak Jadi Sebenarnya saya udah tau Itu Isa disebut 25 kali Adam disebut 25 kali Iya Masing-masing 25 Cuman kan kita tau Kurang ini turunnya acak Iya Kenapa bisa setelah Ini yang lebih menarik lagi Yang bikin saya merinding Saya merinding Ali Imran 59 ini Sebelumnya Itu tadi benar 7 ya Sisanya 18 Berarti kan Itu dua-duanya sama Bisa pas gitu loh Ada tabelnya sih Waktu itu pernah Nah itu Gimana Kalau bukan dari Ini turunnya acak loh Al-Quran Bukan seperti yang sekarang ini Turunnya acak Tetapi kan Ordernya kan Akhirnya kan Diperintahkan oleh Rasulullah Melalui wahyu juga Surat ini disini Ayat ini disini Ayat ini disini Diatur lagi Bagaimana Bagaimana kok bisa pas Kita Itu kan turunnya 23 tahun Kurang ini Kok bisa 23 tahun lalu Gue udah ngomong Isa berapa kali ya Kan gak mungkin gitu loh Atau gue udah ngomong Adam berapa kali ya Biar pas 25 Terus Sebelum surat ini Gue bikin 8 Atau 7 gitu kan Nah itu gimana Kalau manusia yang bikin gak mungkin Banyak sekali yang hal-hal Seperti itu ya Nama apa namanya Matahari Manusia Setan Yang sebut Berapa kali Semuanya juga bisa Balance Itu belum lagi Secara linguistik Makanya inilah Mujisat yang bener-bener Di depan mata kita Cuman Sayangnya Umat Islam sendiri Kurang Apa ya Saya hal-hal Kayak gini Saya hitung Lalu ini membuat saya Merasakan Mujisatnya gitu loh Jadi Kalau Cuman udah pernah dengar Oh begini Tapi ketika saya hitung sendiri Oh iya Bener juga ya Nah itu saya rasakan Lebih seperti mujisat Mungkin kayak Nyicipin mujisatnya Nabi Musa yang Ngebelah laut gitu ya Tapi kan mujisatnya Masih ada sampai hari ini kan Sampai sekarang Sampai kiamat bahkan Kalau orang Dibilang Sekarang punya kelebihan Gak boleh dibilang mujisat pak Karena mujisat itu Cuma milik Nabi Kalau sekarang orang itu Mungkin karomah Jadi mujisat yang masih ada Sampai hari ini Cuman Al-Quran Yang bisa dilihat Nah itu makanya Mujisatnya digali gitu loh Supaya kita lebih cinta Pada Al-Quran sih sebenarnya Iya Masya Allah Memang Gak cuman itu aja ya Tadi kalau keajaiban Angka-angka di dalam Al-Quran Banyak sekali Banyak banget Tetapi juga Yang perlu kita Amati adalah Di dalam Quran Juga banyak sekali Ayat-ayat Yang berhubungan dengan Sains Ilmu pengetahuan Terbuktinya baru Zaman sekarang Itu gak mungkin juga Baru pada zaman dulu Waktu ayat-ayat itu diturunkan Gak ada yang tahu mungkin Terbuktinya malah Baru zaman sekarang gitu ya Nah itu yang Yang istilahnya gimana Menurut orang Atau ilmuwan-ilmuwan Pada saat ayat itu Diturunkan Gak mungkin aja Nabi Muhammad S.A.W. itu tahu Tanpa alat-alat gitu Tanpa alat-alat zaman sekarang Contoh mikroskop Teleskop Segala macam Mana ada zaman dulu ya Kok bisa tahu Kalau nebak-nebak Satu dua bener mungkin Tapi kalau nebak Misalnya Lima ratus ayat Bisa bener Ini kira-kira ada Seribu ayat Yang berhubungan dengan 80% sudah Terbukti benar Tanpa salah satu pun 20% lagi bisa benar-benar salah Tapi logika kita 80% itu benar Pasti sisanya benar Ya menurut Ya kalau ngikutin ilmu probabilitas Insya Allah benar Itu ya memang yang membuat Kalau dipelajari Al-Quran ini Kita Saya semakin yakin Intinya sih gitu Jadi Saya gak takut tuh Karena apa Kalau ini Islam ini logis Semakin kita pelajarin Ya kita semakin yakin Bukan semakin Karena gak disuruh Oh kamu beriman aja Oh gak seperti itu Justru kita harus Pakai akal kita Jadi ada Ada semacam Terbalik nih Kan dulu Kalau waktu Wesleyan Nanya kok Tuhan R3 udah imani aja dulu Kamu harus Sebagai orang Kamu harus percaya Terus Setelah di Islam Akal dulu Akal dulu Baru imannya belakangan gitu ya Nah kayak misalnya Ada perintah-perintah Yang mungkin buat kita Kenapa gak boleh makan babi Ya itu diimani Bagian-bagian itu Karena itu perintah Allah Sebenernya dengan Simpel aja Dengan logika sehat aja Gampang kok mencernanya Kenapa babi itu Dilarang gitu ya Kalau sapi makannya apa Rumput Rumput ya Dari kecil sampai tua Juga makannya rumput kan Sampai dipotong Yang makannya rumput kan Gak pernah makan macem-macem kan Makanya boleh dimakan kan Begitu juga dengan kambing gitu ya Terdomba kan Nah kalau babi makanannya apa Kotoran yang ini Kotoran yang sendiri Simpel kan Kenapa babi dilarang Karena dia makannya gak Gak bersih buat manusia gitu Sapi kenapa boleh Karena dia makannya cuma rumput Jelas ya Cuman kalau nanti Ada yang macem-macem Semua makanan halal Atau dihalalkan Ya Dulu makan Dulu makan Doyan Doyan banget apa doyan Iya doyan Doyan lumayan lah Nyari juga kan Lagi di Bali itu kan Kalau nyampe Bali Oh iya ya Apa yang baik dan apa yang buruk Apa yang baik dan apa yang buruk Buat manusia kan Percaya bikin gitu ya Nah itu Di dalamnya suka ditantangin Banyak yang Kalau Denden Indahnya Islam itu ya Kita kan dulu Kalau ke gereja Ke gereja aja Sorry misalnya kita junuk Kita gak perlu mandi kan dulu Misalnya ke gereja Gak ada konsep membersihkan diri Mau ketemu yang mahasuci gitu Itu gak ada Selain itu juga Ada juga yang masuk Islam Katanya Gara-gara Jadi waktu itu Ustadz Adi yang cerita ya Kalau gak salah Jadi Lihat Orang bule Lihat di TV Ini Di Mekah lagi Acak-acakan Barisan Ditanya Ini kira-kira berapa lama Supaya rapi ini Wah bisa sejam kali Ternyata Begitu azan langsung rapi Rapi semua Rapi sendiri Bener-bener Kalau bukan Dari Allah ini gak mungkin nih Pasti ini agama dari Tuhan Dan luar biasanya Kayak azan gitu loh Sekarang konsep azan Sekarang saut-sautan Gak pernah Bumi ini berputar Tanpa berhenti azan Itu hal-hal kayak gitu Kalau kita pikirin tuh Islam itu Bener-bener udah Dituntun gitu loh Untuk Seperti itu Manusia tuh gak kepikiran gitu Dan bunyi azan Di seluruh dunia tuh Gak pernah berhenti Dan bunyinya sama Dulu yang hal-hal yang kayak gitu Dulu saya juga protes tuh Kenapa sih Mesti pakai bahasa Arab Tapi rupanya jadi Sebuah keseragaman yang indah Jadi kita sholat mau dimanapun Dan dulu saya juga pernah nanya Waktu saya baru-baru masuk Islam Saya juga pernah nanya Kenapa Quran diturunkan di Arab Kenapa Pakai bahasa Arab Itu Al-Quran ada jauh sendiri Kenapa terus di Istilahnya Mekah juga di Arab Suka-suka Allah lah Mau turunin nabinya dimana Tapi ada Ternyata kalau kita pelajarin sedikit-sedikit Ternyata ada loh Ternyata kita juga sekarang Istilahnya gimana ya Kita tahu bahwa Mekah itu ternyata adalah pusat dunia Ya